Intro 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 Timbut Di rumah Intro Intro Hai teman teman Masih dari episode Lebaran Imlek di kampung Zahel dan keluarga Sedang merayakan malam Imlek Dengan acara makan bersama nih teman teman Zahel dan cucu ama akong yang lain Sudah gak sabar nih untuk dibagi angpau Nah siapa yang mau angpau Yang duduk gak dapet angpau ya Zahel gak dapet angpau ya Ayo antri 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 Wah sekarang akong Akong malam tahun baru Imlek mau bagi angpau Nah ini cucu-cucunya akong nih Mulai dari yang siapa yang paling tua dulu Zahel 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 paling kecil Zahel 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 lebaran Imlek ya buat teman-teman yang merayakannya nah Imlek selain identik dengan ampau juga identik dengan yang namanya barongsai sebenarnya apa sih makna dari barongsai itu lagi ngeliat ada orang mau latihan jadi barongsai ya yuk kita lihat yuk sana yuk mungkin dari kalian ada yang bertanya kenapa setiap Imlek harus ada barongsai sih tarian barongsai atau lion dance adalah tradisi yang penting loh dalam perayaan Imlek nah mengapa dilambangkan dengan singa karena singa melambangkan kekuatan kebijaksanaan dan juga kemakmuran jadi dalam perayaan lunar new year atau tahun baru Cina barongsai akan selalu ditampilkan untuk membawa keberuntungan dan juga mengusir roh-roh jahat wih ternyata besar sekali ya kepalanya besar ini lagi berlatih nah di dalam barongsai terdapat dua orang yang melakukan atraksi ini tarian ini adalah perpaduan antara olahraga dan juga keterampilan memainkan peran ya saya lah semoga informasi yang Mami bagikan bermanfaat buat kalian dan tidak perlu lagi takut ya kalau lihat barongsai teman-teman Hai teman-teman sekarang ama lagi bikin kue dan liatin ama ya sama bikin kue apa sih jadi ini di malam tahun baru Nenek bikin kue lagi nih malam-malam namanya kue mochi kue mochinya dibikin dari tepung ketan terus nanti dikasih ini dibalur di campuran gula pasir kacang sama wijen nih temen-temen baunya gimana ya enggak banyak sekali lah teman-teman enaknya nah ini yang disini udah jadi temen-temen teman-temen teman-temen pagi tahun baru mau bikin ini pagi tahun baru mau bikin kue ini malam ini bikin malam kita baru sembahyang nah bagi yang beragama Buddha tokong huju biasanya melakukan ritual sembahyang tahun baru dengan menyajikan kue ini di meja persembahannya jelmu enggak sabar mau cicipin ya enak enggak lengket-lengket di mulut ya rasanya enak mana sama cireng enak mana enak ini ya oke deh teman-teman sekian dulu videonya mami senang bisa berbagi informasi tentang tradisi-tradisi Imlek semoga videonya bermanfaat dan sampai ketemu di video yang berikutnya bye yang ditabur-tabur iya enak dan lagi jadi pengen lagi enggak 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 nah mau lihat aja lihat aja udah nggak makan lagi enak enak yang kecil tuh enak 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 en